Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya akan bikin kue pukis super empuk dan super lembut Ini adalah kue pukis pandan keju Bikinnya sangat gampang dan pastinya anti gagal juga Dapatnya banyak banget ya di satu resep ini Nah bagi pemula jangan takut gagal dulu untuk nyobain di rumah Nah ini juga cocok teman-teman jadikan ide jualan ya teman-teman Karena rasanya enak banget, wangi Karena terbuat dari air pandan asli ya Nah mau tolong cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai Oke pertama kita akan bikin dulu jus pandannya Siapkan 7 lembar daun pandan diputong-putong kecil seperti ini Dan 100 ml air matang Ini akan kita blender ya teman-teman Nah kalau udah di blend seperti ini Kita saring dulu ya Nah disini saya langsung remas aja ya teman-teman Karena agak lama ya kalau menggunakan sendok kayak gini Nah kalau diremas kayak gini airnya itu banyak Nah ini totalnya jadi 100 ml ya teman-teman Kita sisihkan dulu Oke selanjutnya kita akan lelehkan 200 gram margarin ya Nah ini udah saya lelehkan juga Dan ini kita sisihkan dan tunggu dingin dulu sebelum digunakan Selanjutnya kita akan didihkan air santan sebanyak 570 ml Saya gunakan santan instan 65 ml ditambah air Nah ini lanjut kita masak menggunakan api sedang aja Sambil terus diaduk sampai mendidih Biar nanti gak pecah santan Nah kalau udah mendidih seperti ini Matikan api Ditunggu dingin dulu atau hangat kuku sebelum digunakan Nah selanjutnya kita akan bikin adonan Siapkan 2 butir telur di dalam wadah Lalu tambahkan 320 gram gula pasir Ini akan kita mixer dengan kecepatan ronda aja Sampai sedikit mengembang ya teman-teman Dan gulanya larut Nah kalau udah seperti ini Gulanya belum larut semua ya teman-teman Kita akan tambahkan 500 gram tepung terigu protein sedang Kita masukin bertahap dan diselingi dengan air santan yang udah kita masak tadi Ini udah dingin ya teman-teman Lanjut kita mixer dengan kecepatan sedang aja Nah ini saya masukin lagi tepung dan air santan ya teman-teman Jadi disini air santannya gak saya tuang semua dulu Jadi kita masukin bertahap Nah ini untuk tepungnya saya tuang semua Ditambahin juga dengan air santan sedikit Nah lanjut kita mixer sampai adonannya ini lembut Nah kalau udah sekarang kita akan tambahkan setengah sendok teh baking powder Satu setengah sendok teh ragi instan Dan ini lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan ronda aja Selama lima menit ya teman-teman Nah kalau adonan udah licin dan lembut seperti ini Kita akan tuang sisa air santan dan air pandan tadi ya Lanjut kita mixer kembali Dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur Selanjutnya kita akan tambahin margarin yang udah kita lelehkan sebelumnya Pastikan udah dingin ya Lanjut kita mixer kembali sampai semua tercampur Oke kalau udah disini saya tambahin sedikit pasta pandan ya Dan sedikit pewarna hijau muda Nah tadi karena pewarna hijau mudanya terlalu banyak Saya kurangi ya teman-teman Karena udah ditambahin pasta pandan juga Takutnya warnanya terlalu hijau dan gak cantik Nah ini lanjut saya mixer kembali dengan kecepatan rendah Asal tercampur aja Oke kalau udah matikan mixer Lanjut diaduk rata menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggirnya Nah ini kita aduk rata sampai benar-benar tercampur Kalau udah tinggal kita tutup Dan kita biarkan selama 1 sampai 1,5 jam ya teman-teman Sampai mengembang 2 kali lipat Nah ini saya diamkan selama 1,5 jam ya teman-teman Jadi lebih mengembang lagi Nah ini dia hasilnya kita buka Lanjut diaduk rata lagi ya teman-teman Sampai nanti gelembungnya ini berkurang Nah begini hasilnya Kalau udah diaduk Ini lanjut kita akan masak Panaskan cetakan ya teman-teman Kita gunakan api yang kecil aja Kalau udah panas oles dengan sedikit margarin Ke semua permukaan cetakan Nah kalau benar-benar panas Tuang aja langsung adonan Saya tuang 3 perempat bagian dari cetakan ya Nah ini sepertinya terlalu penuh ya teman-teman Jadi nanti akan keluar-keluar ya adonannya Jadi gak bagus Atau meluber keluar Jadi adonannya dikurangi aja sedikit lagi ya teman-teman Dari yang ada di video teman-teman bisa lihat Nah ini dia hasilnya teman-teman Jadi terlalu banyak dituang adonan Kurang bagus ya teman-teman Hasilnya dia melebar keluar Jadi kurang rapi berantakan gitu Jadi sebaiknya diisi seperti ini Jangan terlalu penuh ya teman-teman Nah ini lanjut kita masak Kita gunakan api kecil aja Nah ini contoh dari kue yang tadi ya Terlalu besar dan berantakan teman-teman Nah kalau udah setengah matang Yang kita penggang yang kedua kali Yang ini bagus ya teman-teman Gak berantakan gitu Jadi adonannya pas Selanjutnya saya tambahin keju ya teman-teman Jadi ini opsional aja Boleh ditambahin topping Boleh gak Nah kalau udah lanjut kita penggang kembali Sampai benar-benar matang Dan permukaannya ini kering ya teman-teman Nah sepertinya ini udah matang Langsung aja kita keluarkan Nah bagian samping dan bawahnya Juga udah kecoklatan gitu Langsung aja kita angkat Ini matangnya bagus dan merata ya Karena di bagian bawahnya Saya alas juga dengan seng gitu Biar dia gak gampang gosong ya teman-teman Nanti lanjut akan kita panggang kembali Untuk sisa adonan Tapi sebelumnya cetakannya dibersihkan dulu Atau dibuang-buang dulu Sisa-sisa dari adonan Dan dioles lagi dengan sedikit margarin ya Nah ini dia Kue pukis pandan kejunya udah jadi Di satu resep dapatnya 40 piece ya teman-teman Jadi untuk takaran 500 gram tepung Dapatnya juga banyak Pastinya cocok banget Dijadikan ide jualan Oke sekarang langsung aja kita cobain Kita ambil satu kuenya Nah ini tuh matangnya merata ya teman-teman Karena kita menggunakan api kecil Kue pukisnya juga wangi banget Ini empuk Coba kita potong ya Nah kelihatan dalamnya ini lembut banget teman-teman Rekomenin banget resepnya Teman-teman wajib cobain di rumah Rasanya enak banget Wangi Pokoknya mantep banget deh Manisnya juga pas Nah sekian dulu video dari saya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh